Intro Di salah-salah kesibukan pengamanan menjelang pemilu 2024, sejumlah gota kompi 1 Batalion Si Pelopor Satriwapol, Deja Timur, melakukan aksi tanam pohon di buffer zone Jagar Alam Magis, Desa Magis Kejobatan Puncul, Kabupaten Kediri. Penanaman pohon di Jagar Alam Magis atau kerap disebut alas simpenan tersebut berkolaborasi dengan puluhan pecinta lingkungan yang tergabung dalam alinsiasi relawan peduli lingkungan atau ARPL Kediri. Beran lebih 500 pohon jenis fikus ditanam di lahan seluas 3,5 hektare dari luas lahan keseluruhan buffer zone alas simpenan yang mencapai 12 hektare. Di ketahui, alas simpenannya juga menjadi pusat fikus nasional merupakan habitat ratusan monik jinat. AKP anak Lito Suaras, Dangki Brimob, Kompi 1 Bataliansi Pelopor Satriwapol, Deja Timur, mengatakan penghijauan ini bertujuan memotivasi anggota Brimob untuk melestariakan lingkungannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Dangki Brimob, Kompi 1 Bataliansi Pelopor Satriwapol, Deja Timur, Deja Timur. Penanaman atau penghijauan ini buat motivasi buat untuk kami karena penanaman pohon ini buat untuk generasi-generasi penerus yang akan datang karena sangat penting buat untuk generasi-generasi muda kita. Membawa personil berapa, Indah Dinah? Untuk pagi ini saya membawa personil 10 anggota sama saya karena masih banyak kegiatan atau tugas-tugas lain yang ditugaskan kepada kami. Apakah nanti ke depannya juga akan menggantung relawan untuk penghijauan di tempat lain, Indah? Dan untuk ke depannya, kerja kami atau kolaborasi Brimob sama relawan-relawan ini sudah dari dulu namun karena banyak kegiatan-kegiatan di lapangan makanya selama ini kami kolindon. Dan mulai hari ini kami sudah mulai kerjasama lagi buat bersama relawan untuk ke depan agar lebih baik lagi. Koordinator ARPL Kediri Ari Purnoboh Adi mengatakan selain menanam pohon, dalam kegiatan itu pihaknya juga membersihkan gulma. Ini acara penanaman dan penyulaman. Dari aliansi relawan bersama dan Brimob dan Alito dari Kompisi Pelopor Kediri kita melakukan perawatan di buffer zone, pusat virus nasional, di sisi utara. Kita menanam pohon dan membersihkan gulma. Ini merupakan giat bersama dari aliansi bersama Brimob itu sudah 3 tahun berturut-turut kita selalu mengatakan giat bersama. Yang pertama di Petung Roto kita menanam di area latihannya Brimob di Petung Roto. di 3 tahun yang lalu sekarang kita ada acara di buffer zone. Terus ke depannya ini nanti mungkin kerjasama dengan Brimob akan diteruskan? Ya, ini adalah melawat alam itu adalah suatu tugas kita bersama. Tugasnya pemerintah, instansi pemerintah, aparatut negara termasuk tentara Brimob dan relawan. Jadi kita bersatu untuk menyelamatkan Indonesia dari perubahan, ancaman perubahan iklim. Ini tadi berapa pohon yang ditanam? Kira-kira 500 batang hikus ditanam di area 3,5 hektare. Buji Harjito, TV Bangsa Kediri, Jawa Pemiru.